Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil amiai wal mushalin wa ala alihi wa sohabihi al-main. Yang saya hormati unsur pimpinan Indonesia Simbank dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Yang saya hormati Kepala Kantor Wilayah Direkturat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Aceh. Yang saya hormati pimpinan SKPA terkait. Yang saya hormati para pegiat UKM dan UMKM di seluruh Aceh. Bapak Ibu, para akademisi dan narasumber serta undangan dan hadirin yang berbahagia. Segala puji kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmatnya serta karunianya kepada kita semua. Hari ini kita dapat berkumpul pada acara yang sangat penting ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan atas cunjungan alam. Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat beliau sekalian. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Dilihat dari sisi geografis, potensi menjalankan bisnis internasional di Aceh sangatlah besar. Karena wilayah kita berbatasan langsung dengan dunia internasional. Daerah kita sangat dekat dengan negara-negara ASEAN, sangat dekat dengan India, Cina, dan banyak lagi negara-negara yang lain. Namun saat ini ekspor-import kita masih belum begitu mengembirakan. Pemerintah Aceh tentu akan terus berupaya untuk mengubah fenomena ini. Kita telah membuka sejumlah pelabuhan ekspor agar transaksi bisnis internasional dapat berjalan lancar. Pelabuhan Malayati juga telah dideklarasikan sebagai pelabuhan kontainer. Sayangnya yang lebih banyak memanfaatkan fasilitas itu adalah perusahaan-perusahaan besar untuk ekspor CPO, GBC, Batubara, dan lainnya. Untuk ekspor-import produksi UKM masih relatif sedikit. Inilah yang ke depan harus kita ubah. Kita ingin fasilitas dan kemudahan ekspor-import yang ada di Aceh harus dapat dimanfaatkan oleh UMKM dan UKM sehingga transaksi bisnis itu berjalan dengan baik di Aceh. Harapan saya dengan adanya coaching program for new exporter ini dapat berjalan dengan baik dan terima kasih atas penyelenggarahan oleh LPEI. Mudah-mudahan semangat menjadi eksportir di kalangan pegiat UMKM dan UKM Aceh akan lebih menguat lagi sehingga lebih banyak para eksportir yang baru yang lahir di daerah kita. Dengan demikian potensi strategis Aceh akan dapat kita manfaatkan lebih maksimal lagi. Saudara-saudari tamu undangan yang saya muliarkan, saya meyakini ada banyak pengetahuan penting yang bisa didapat dari kegiatan seperti ini. Terutama bagi siapapun yang ingin bergerak di bidang ekspor-import. Tentu saja ini sebuah kesempatan bagi para pegiat UMKM dan UKM di Aceh untuk menggali ilmu bisnis yang lebih mendalam lagi. Untuk itu saya mengajak para peserta agar bersungguh-sungguh mengikuti program coaching ini. Besar harapan saya coaching ini dapat berlanjut ke hal-hal yang lebih implementatif sehingga semangat menjadi eksportir bagi pegiat UKM dan UMKM di Aceh akan lebih mengental lagi. Dengan demikian pelatihan ini tidak hanya mampu melahirkan pebisnis yang bergerak di tingkat lokal tapi mampu melahirkan pebisnis di tingkat nasional dan bahkan di tingkat internasional. Pemerintah Aceh berkomitmen dalam mendukung lahirnya pebisnis-pebisnis baru di Aceh yang aktif bergerak di bidang ekspor-import. Seperti yang baru saja kita saksikan tadi, Pemerintah Aceh telah menandatangani dua kesepakatan kerjasama dengan LPEI yang keduanya berisi tentang dukungan bagi semangat melahirkan para eksportir baru di daerah yang kita cintai ini. Kemudahan perizinan bagi para eksportir baru juga akan kita berikan. Pemerintah Aceh dan LPEI sudah setuju untuk menjalankan kesepakatan ini secepat mungkin. Oleh karena itu, saya berharap setelah coaching program ini selesai, upaya menjalankan ekspor produk lokal dapat segera dilakukan sehingga target melahirkan eksportir baru dari kalangan UMKM dan UKM Aceh segera terrealisasi. Insya Allah, coaching program ini menjadi batu loncatan guna memudahkan masyarakat Aceh untuk bisa tampil sebagai pebisnis di tingkat nasional dan di tingkat internasional. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari saya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terjalinnya kesepakatan kerjasama antara LPEI dan pemerintah Aceh di bidang pelatihan eksportir ini. Khusus kepada LPEI, saya menyampaikan apresiasi atas gagasannya menyelenggarakan program coaching bidang ekspor ini di Aceh. Semoga dukungan ini terus berlanjut sehingga secara berkesinambungan kita dapat melahirkan eksportir-eksportir baru di Aceh khususnya dari kalangan pengusaha muda dan pegiat UMKM. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat mengikuti pelatihan kepada seluruh peserta. Semoga cita-cita yang diinginkan oleh eksportir-eksportir baru dari kalangan pegiat UMKM dan UKM di Aceh dengan ini akan terwujud. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan kegiatan ini resmi dimulai. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.